Faktor dan strategi apa saja yang membuat program Indonesian Idol ini mencapai kesuksesan kita menunjukkan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu bisa melihat, sebelah kiri ada Noella dan sebelah kanan saya ada Abdul. Jadi Noella ini adalah di Indonesian Idol Season 8, dan kemudian kita sempat break 3-4 tahun. Jadi ketika 2017 akhir kemarin itu kita launching lagi Indonesian Idol, kita mengambil tema adalah Idol Is Back. Kemudian kita beruntung menemukan partner yang luar biasa, yaitu Pak Mediko dan Ibu Dini Ubaya di sana. Ini dari Grab. Kemudian kita sepakat dalam sebuah tagline, kolaborasi adalah Idol Is Back, Grab Takes You There. Dari awal kami melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan partner utama kami, yaitu Grab. Salah satunya adalah yang tidak dilakukan di season-season sebelumnya, kita adakan audisi, street audition di 16 kota. Jadi kita datang ke 16 kota besar lain, di luar kota-kota besar pada umumnya. Jadi kita datangin orang-orang yang mungkin tidak sempat ke Medan, tidak sempat ke Surabaya, tidak sempat ke Bandung, ataupun ke Jakarta. Itu bisa street audition. Kemudian selama berlangsungnya Indonesian Idol, kita juga melakukan pendekatan juga ke masyarakat dalam bentuk nonton bareng malam mingguan. Oke. Jadi juga ada 8 kota malam mingguan, bahkan sampai ke Manado, dan saya juga hadir, dan di kota-kota lainnya. Kemudian juga ada meet and greet setiap akhir pekan, jadi sehingga hype-nya ini terbangun sangat luar biasa. Memang 9 maknanya luar biasa, naga, jadi luar biasa juga hasilnya di season tahun ini. Dengan semua kontestan yang masuk ke babak spektakulnya juga luar biasa suara-suaranya, dan salah satunya adalah Abdul dari Bali. Ya, jadi hype-nya sampai sekarang, walaupun season 9 sudah susah, masih kerasa lah. Masih kerasa banget sampai sekarang, karena emang bener tadi seperti yang Tata bilang, untuk pesertanya sendiri Pak, ya itu emang kece-kece banget. Itu susah, sama-sama punya kualitas yang tinggi, yang bagus seperti itu. Suaranya juga luar biasa. Kece banget. Jadi Grab ini sudah menjadi partner kerjasama LCTI dalam program Indonesian Idol season 9. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait suksesnya. Nah Grab sendiri sebagai salah satu merk itu, kita adalah satu platform transportasi online yang awalnya mulainya dari transportasi. Kita itu sebenarnya punya satu misi di mana kita tidak hanya bisa membantu orang untuk pindah dari satu titik ke titik lain ya. Karena sebenarnya kan kita pindah, misalnya kita mau menuju dari level 21 mall misalnya, dari rumah misalnya, itu kan ada alasan. Kenapa? Karena hari ini misalnya pengen ketemu Abdul dan Noella, ya. Karena pengen ketemu idolanya yang selama ini hanya muncul di TV. Jadi kita pikirkan Grab itu sebenarnya adalah juga punya misi untuk mendekatkan orang dengan hal-hal yang penting buat orang tersebut. Baik juga kepada orang-orang terdekatnya, teman, keluarga, maupun juga mimpinya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya punya banyak sekali talent. Ya, udah Indonesian Idol, Sisi 8 itu terakhir tahun 2014, begitu muncul tahun 2017, kita pingin sekali untuk ikut partisipasi, untuk membantu begitu banyak talent di Indonesia ini, mewujudkan mimpinya untuk menjadi The Next Indonesian Idol. Nah, itulah makanya kita beruntung bisa ketemu dengan tim RKTI di beberapa patatan, berdialog, dan gimana sih caranya supaya kita bisa membuat talent-talent itu bisa mewujudkan mimpinya, gitu loh, untuk jadi Indonesian Idol. Sehingga muncul beberapa inovasi kreatif yang kita lakukan. Misalnya tadi seperti audition yang kita lakukan di beberapa kota, kemudian juga kita tahu kan kalau misalnya ikut talent search seperti itu, kadang-kadang antrinya lama ya, noela ya. Sangat. Sangat panjang. Saya kebayang waktu itu saya datang pagi aja, udah banyak peserta yang udah datang dari jam 4 pagi, jam 5 pagi. Nah, ide kreatif salah satu yang kita lakukan itu dengan RKTI adalah gimana kalau orang menuju ke tempat audisi itu naik Grab, itu bisa mereka dapat fast track, gitu loh. Langsung bisa menuju ke jurinya langsung, gitu ya. Jadi, nggak bersusah payah misalnya. Itu salah satu jalan. Cara kita juga menunjukkan bagaimana Grab itu bisa mendekatkan orang dengan mimpinya. Rasakan sekarang ini? Atau ada yang pengen... Yang jelas aku senang pulang. Ke Bali pulang? Iya, pulang ke Bali. Kalau banyak yang belum tahu, saya sebenarnya asalnya dari Kupang. Cuma saya dibesarkan di Bali dan... Mungkin banyak yang kaget juga belakangan ini, kayak aku udah aktif ke sosial media lagi, dan temen-temen itu pada komen dan aku membalas mereka dengan bahasa Bali, gitu. Meskipun aku, saya adalah orang minoritas, bukan penduduk asli, tapi saya mengerti budaya dan bahasa di sini. Dan saya besar di sini. Dan saya bangga bisa membawa Bali sampai ke Grand Final International Idol. Luar biasa. Bintang banget cobaannya, men. Tim Palcang, Nek! Mantap, mantap, Niko. Oke, terima kasih, Abdul. Nanti akan konser juga malam ini. Jadi jangan lupa kalau mau datang ke sini, nonton konser kemenangan itu. Sip ya, pasti datang ya. Nice track. Pasti datang berkarya dulu di Jakarta, tapi yang pasti saya tidak akan melupakan Bali, karena ini adalah tanah di mana saya dibesarkan. Dan setelah ini, kemarin udah ada single, yaitu lagu kemenangan itu. Di mana mungkin banyak orang yang berpikir bahwa lagu itu hanya diperuntukkan untuk Maria. Sedangkan saya juga punya versi sendiri. Yang boleh saya bawakan, dan itu adalah single pertama. Dan setelah ini, saya akan terikat kontrak dengan label, dan mungkin didoakan saja akan segera keluar single, atau mungkin album kita gak akan tahu. Yang jelas, saya sudah punya peluang dan punya jalan yang terbuka lebar untuk saya berkarya, dan untuk di-share ke kalian semua sih. Baik, terima kasih, Abdul. Pastinya karya-karyanya untuk kita semua. Kita semua hadir di sini, Indonesia, bahkan amin sampai internasional. Seperti itu. Ini curhatan saya dan para alumni semuanya. Idol Sembian itu membuat kita super jealous. Ya, banyak banget artis internasional yang jadi bintang tamu. Mereka masih kontestan, sudah kolaborasi dengan artis internasional. Kalau kita dulu apalah, masih remah-remah biskuit di Kalengkoguan kan. Belum bisa collab sama artis internasional. Mereka sudah bisa collab sama artis internasional. Bisa dapat ucapan langsung dari, dari banyak banget ya, Abdul dapat banyak banget ucapan juga, Maria juga, jadi penyanyi asli yang mereka nyanyikan. Terus Katy Perry datang ke sini, konser ke Indonesia, juga kasih mereka congratulation. dan jadi teman-teman alumni sih jealous ya, sama Idol Sembilan ini. Tapi saya pribadi saya bangga, karena Idol Sembilan ini, berubah banyak, yang pastinya jauh lebih baik, jauh lebih keren, hype-nya luar biasa, dan yang aku pribadi bangga adalah menghasilkan idola-idola yang, nggak hanya keren di panggung, tapi attitude-nya juga oke. mantap ya. Tadi yang pertama apa ya? Yang dikangenin ya? Yang dikangenin. Di Bali apa? Kalau yang dikangenin banyak ya, di karantina itu, jujur aja di Jakarta saya cuma tahu, ke tempat karantina dan MNC, dan sekitarnya di mana itu jadwalnya, udah gitu doang. Yang jelas, di Bali ini, saya kangen semua makanannya, teman-teman saya, kebetulan ada juga di sini, beberapa orang yang saya kenal. Bahkan kalau saya nggak salah, tempat terakhir yang saya kunjungi sebelum berangkat itu, kalau malnya, ya di sini, karena ini deket banget sama rumah saya. Dan jalan di depan ini adalah jalan yang sering saya lewatin, kalau naik sepeda, sore-sore. Wih, di anaknya sehat banget ya. Sehat. Sore-sore gerimis gitu. Jadi, kalau yang dikangenin semuanya, budayanya, nongkrongnya sama teman-teman, ngobrol, karena kalau saya di sini, entah kenapa, kalau sama teman itu, itu refleks aja bahasanya, pasti bahasa Bali, kayak tadi kita ngobrol juga. Dan untuk makanan favorit, apa ya? Paling kepanjer beli sati lilit. Anak panjer ya ternyata. Oke, dan pertanyaan kedua, silakan mungkin untuk konser ini, ada persembahan untuk keluarga atau fans? Untuk konser malam ini, terlebih saya persembahkan buat masyarakat Bali yang mendukung sih. Karena saya pulang ke sini, menunjukkan bahwa saya telah berhasil membawa Bali, bertanggung jawab membawa nama Bali. Dan harapan saya sih, kita seneng-seneng aja malam ini. Kalau rame, itu sejarah banget. Kita bisa nunjukin bahwa Bali itu punya taste yang luar biasa, ke nasional, itu aja. Jadi solid ya? Pertanyaan yang tadi juga, ada hubungan, pengen berkarya, ada instrumen Bali? Untuk karya kedepannya, tidak menutup kemungkinan, mungkin akan ada unsur Balinya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan dan dengerin benar-benar, itu kemarin waktu kolaborasi sama Eka Gustiwana, Eka, saya angkat jempol banget, salut sama orangnya. Di aransemen lagu Elo, masih ada yang di remake itu, itu ada suara gamelan, kalau kalian denger benar-benar. Jadi tidak menutup kemungkinan, gamelan adalah salah satu unsur yang mungkin paling sederhana yang bisa dimasukin ke sebuah lagu. Dan kalau untuk bahasa, mungkin berkolaborasi dengan artis lokal Bali, kita gak akan tahu yang jelas, gamelan adalah salah satu unsur yang mungkin bisa saya masukkan untuk menjadikan, ya ini ciri saya dari Bali gitu. Meskipun saya bawa nama dua daerah bahkan. Mungkin juga Kupangmu. Tidak menutup kemungkinan ya? Menutup kemungkinan ya. Mungkin soalnya kan. Kayak tepat. Kalau untuk itu, ketika saya disebutkan sebagai runner-up, saya puas aja. Karena itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Kayak sebelum ikut Idol, aku jalan di sini biasa aja. Dan saat ini pun, saya biasa aja. Benar-benar welcome sama orang yang merespon. Masyarakatnya mungkin antusiasnya beda ya. Dan saya menghargai itu. Dan ketika disebut sebagai runner-up, ya saya bangga. Dan ketika masuk di SMS terendah, saya sama sekali tidak punya rasa takut atau masalah dengan itu. Karena sekali lagi, di Indonesian Idol itu nama dan perwakilan daerah, daerah hanyalah menggambarkan kita berasal dari mana. Bukan kita membawa daerah ke kancah nasional. Jadi di situ kita benar-benar berjuang sendiri. Membawa nama daerah adalah sebuah bonus. Dan itu sebuah kebanggaan dari daerah tersebut. Apabila kita terlebihnya didukung oleh daerah itu, sebuah kebanggaan banget. Dan saya bisa sampai di runner-up itu membawa nama Bali dan juga Kupang secara tidak langsung. Saya bangga bisa mempersembahkan kemenangan ini. Saya bisa bilang buat diri saya, saya udah menang. Dan itu adalah pencapaian terbesar. Yang jelas saya bangga. Dan apa ya, kalau misalnya, aku gak tahu yang jelas, aku pulang ke sini ingin mempersembahkan ini. Pengen ngibur aja yang jelas. Itu sebuah kemenangan buat saya. Oke, mungkin Kak bisa dikasih nasihat-nasihat, masukan untuk anak muda zaman now nih. Untuk anak muda zaman now ya? Iya, betul. Kekinian. Kekinian, oke. Kekinian, ya. Kalau saya gak salah, sepanjang Indonesian Idol di Grand Final itu pertama kali. Bali baru kali ini. Untuk Indonesian Idol. Itu bukan apa-apa. Yang jelas, saya terjun ke Indonesian Idol itu berjuang sendiri. Terlepas dari nama daerah, apapun itu yang saya bawa. Dan untuk kalian yang pengen ikut, percaya dan cintailah apa yang kalian lakukan. Itu yang saya terapkan gitu. Saya nyanyi, tujuannya menghibur. Bukan ingin menjadi pemenang. Dan menjadi runner-up adalah sebuah bonus. Mungkin Kak Noella juga punya strategi yang sama yang membawa dia menjadi juara. Oke, sebetulnya.